Intro Shalom Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan suka cita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan Yang tidak habis-habisnya Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Kami bersyukur untuk pelindunganmu Di sepanjang malam hingga pagi hari ini Dan kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan Dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami Saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapilah setiap kami Terangi hati kami Tuhan Supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firmanmu Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Sudara yang dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini Terdapat di dalam Injil Markus pasal 7 Ayat 26 sampai 30 Tertulis demikian Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Venisia Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya Lalu Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tetapi perempuan itu menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing yang di bawah meja Juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Maka kata Yesus kepada perempuan itu Karena kata-katamu itu Pergilah sekarang Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Perempuan itu pulang ke rumahnya Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Sudara yang dikasih Tuhan Ada orang yang bereaksi negatif Ketika tidak mendapatkan apa yang ia minta Seringkali terjadi Orang yang meminta tolong Malah menghina dan merendahkan orang yang ia minta pertolongan Karena merasa bahwa dirinya tidak akan ditolong Reaksi negatif seperti ini Tidak akan membawa hasil yang positif Dalam kisah di Perikop ini Seorang ibu yang secara lahiriah bukan keturunan dari bangsa Israel Datang kepada Tuhan Yesus Meminta pertolongan agar menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan Jawaban Tuhan Yesus kedengarannya seperti menolak dan merendahkan Tapi sebenarnya itu adalah sebuah ujian Ujian untuk melihat apakah ibu ini sungguh-sungguh memiliki iman atau tidak Mendengar perkataan Tuhan Yesus Ibu ini tidak marah, tidak emosi, dan tidak menyerah Ia justru merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Dan berkata Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja Juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Perkataan ibu ini lahir dari imannya dan dari kerendahan hatinya Ia sadar akan posisinya dan ia sungguh-sungguh menghormati Tuhan Setelah mendengarkan perkataan ibu ini Tuhan Yesus berkata Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Mari kita perhatikan saudara Sungguh luar biasa Perkataan ibu ini Yang lahir dari hati yang penuh dengan kerendahan Dan dengan iman Karena kata-katanya Kuasa Tuhan bekerja Dan anaknya menjadi sembuh Saudara yang dikasih Tuhan Sadarkah kita Bahwa kata-kata Mempunyai dampak bagi keadaan hidup kita Kata-kata kita dapat mengundang kuasa Tuhan Atau sebaliknya Kata-kata kita mengundang kejatuhan Apa yang kita katakan Sangat-sangat berpengaruh pada hidup kita Ada banyak rumah tangga dan keluarga hancur Karena kata-kata Ada banyak hubungan persaudaraan rusak Karena kata-kata Ada banyak konflik dan perang antar kelompok dan suku Disebabkan oleh karena kata-kata Ada banyak kehancuran yang terjadi Yang disebabkan oleh kata-kata Maka dari itu saudara Perhatikanlah kata-kata kita Saudara yang dikasih Tuhan Kata-kata kita berdampak pada kehidupan kita Itu sebabnya kita perlu menjaga mulut kita Agar tidak berkata-kata yang berakibat menghancurkan Tapi yang memulihkan Tidak meruntuhkan Tapi membangun Biarlah kata-kata kita Senantiasa lahir dari hati yang baik Hati yang murni dan mengasihi Tuhan Agar kuasa Tuhan Mengalir dalam kehidupan kita Apapun keadaan kita saat ini Janganlah kita berkata-kata yang tidak baik Tapi keluarkanlah kata-kata yang penuh kasih Kata-kata iman Kata-kata yang mengandung pengharapan Dan kata-kata yang memuliakan Tuhan Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka menggemakannya Akan memakan buahnya Saudara yang dikasih Tuhan Biarlah kata-kata kita Membangun dan membawa berkat Bagi kehidupan kita Dan menjadi berkat bagi sesama kita Serta mengundang kuasa Tuhan Terjadi dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Saudara Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk firmanmu Tuhan Yang mengajarkan kami Untuk menjaga perkataan kami Jamahlah hati kami Tuhan Jadikan hati kami tulus Murni di hadapanmu Jadikan hati kami suci Dipenuhi dengan kasih dan iman Ubahkanlah kami Tuhan Sehingga kami tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia Kata-kata yang meruntuhkan Tapi kata-kata yang membangun Dan mengundang kuasamu dalam hidup kami Terima kasih ya Tuhan Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Kami perlu Tuhan Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa engkau ya Tuhan Tapi kami perlu pimpinanmu Kami perlu hikmatmu ya roh kudus Sertai kami dalam segala aktivitas kami Supaya apa yang kami kerjakan dan lakukan Menjadi berhasil Dan memuliakan namamu Engkau mengerti setiap pergumulan kami Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Dan bagi mereka yang berputus asa Bangkitkanlah kembali semangat dan iman mereka Kami percaya Engkau menyediakan pertolongan Dan mujisat bagi setiap kami Yang menghadapi masalah dan pergumulan Berkatilah ya Tuhan Setiap usaha, pekerjaan Dan pelayanan kami semua Di sepanjang hari ini Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya